Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel al-tutorial cuy nah oke di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi mobile legend yang black screen dengan mudah nah ada dua cara yang bisa kalian coba yang pertama silahkan kalian update selalu aplikasi mobile legend jadi jangan sampai kalian itu enggak update aplikasi mobile legend karena sangat penting sekali nah disini kalau udah tulisannya mainkan itu berarti kalian sudah menggunakan aplikasi ataupun game mobile legend yang paling update nah kalau udah seperti ini berarti udah enggak masalah berikutnya cara yang kedua kita langsung masuk ke file manager kemudian di file nya ini ya lalu pilih Android guys di sini kita pilih data nah biasanya enggak ditampilin kayak gini kita biasanya sembunyikan ah sorry tampilkan dan berkah tersembunyi cuman banyak beberapa HP yang enggak bisa maka dari itu disini saya saranin menggunakan aplikasi yet archiver nah yet archiver nah yang ini ya yet archiver dari yet definya kalau udah buka aja guys di sini kita pilih Android bentar malah ketekan tadi buka Android nah ini dia kemudian data di sini oke ya cuman di sini di HP Xiaomi saya kok enggak kayak enggak tahu kayak gini ya guys jadi saya rada bingung ini guys Oke berikutnya di sini kita cari mobile legend guys ini kelebihan nah ini dia lalu pilih file di sini kita pilih Dragon 2017 lalu kita pilih Android di sini eh sorry bukan red di aset kemudian di sini kita hapus dari comlib dokumen dan version 3 dokumen ini ataupun tiga folder ini ya version kemudian comlib dan dokumen ini ya pokoknya kalian hapus kemudian kalian coba buka kembali nah disini saya nggak bisa ya kalau lewat yet archiver kalau saya lewat file manager langsung bisa nah ini ya kemudian Android data saya ulangi aja biar lebih jelas kemudian eh ini kalau versi HP saya kalau kalian pakai yet archiver bisa ya udah pakai itu aja nah disini saya yet archiver nya malah nggak bisa jadi saya harus pakai bawaan HP aja nah ini ya di file kemudian di Dragon asset nah ini dia ada comlib kita hapus dokumen kita hapus kemudian version nah kalau udah kita coba buka mobile Legends nya sebentar nah oke setelah menghapus tadi nanti tampilannya bakalan seperti ini ya guys dan disini nanti mobile Legends kalian bakalan seperti restart ulang cuman kalau datanya tetap nggak download kok jadi kalian nggak perlu khawatir nah ini dia langsung muncul ya dengan cepat oke jadi segala itu untuk caranya sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe guys kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar ya terima kasih